Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan pembangunan tahun 2024 fokus pada infrastruktur, lumbung pangan, dan industri pariwisata di Kabupaten Pandeglang. Pernyataan itu disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita saat menggelar acara di Kebon Cengkah Cafe dan Resto, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Bupati Irna menjelaskan, berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin sahabat, kurang lebih orang Jakarta menghabiskan 6 triliun untuk liburan ke tempat wisata. Warga Jabodetabek juga bisa invest ke sini, mereka juga healingnya tidak terlalu jauh. Dalam kesempatan itu, Bupati Irna meminta kepada jajarannya serta para pelaku pariwisata agar menjaga daya saingnya supaya wisatawan beta berlama-lama. Bupati Irna Narulita Kami lihat fokus kami ke arah Lumbung Pangan, infrastruktur jalan yang kami bangun, kami fokus ke tempat industri perwisata. Kami lihat di sana karena efeknya kami ingin orang Jabodetabek menghabiskan uang kurang lebih 6 triliun, katanya Kepala BI Bank Indonesia. Kenapa tidak menghabiskan ini di Pandera? Bensinnya di sini, isinya, makannya, oleh-olehnya. Tadinya spend money-nya satu hari atau dua hari, satu minggu, tapi lebih dari itu. Kita tahu dari sekarang yang ada diangkat pula oleh media, berita-berita, desinasi-desinasi kampung di mana, sehingga itu bisa orang-orang menjadi magnet untuk seluruh warga Jabodetabek bisa invest uangnya di sini atau di luar Jabodetabek. Dan mereka juga pilihnya tidak terlalu jauh. Semoga mereka habiskan uangnya ya. Satu warga bisa habiskan lebih 5 juta, kali berapa ratus atau ribu keluarga. Insya Allah, peredaran uang semakin banyak, daya beli masyarakat panikkan juga masih meningkat, karena punya uang, punya cuan. Daya salingnya dijaga, somayah dan lain sebagainya, kebersihan toiletnya di desinasi-desinasi misalnya. Kuas, dak, kita masih kurang di kebersihannya, sama di toiletnya. Kalau orang-orang Jakarta itu harus bersih toiletnya, ramah, dan produk-produk yang dijualnya juga. Itu yang didapati selama ini masukannya dari Anda semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.